Tim Inavis Polres Ponorogo melakukan olah TKP di rumah milik Komsiatun, warga Desa Bajang, Kecamatan Melarak, Ponorogo. Sesaat setelah mendapat laporan penemuan jasad bayi baru lahir yang dibuang di kandang ayam belakang rumahnya selasa siang. Belakangan diketahui bayi malang ini merupakan anak dari Yusfi Tasari, wanita berusia 20 tahun yang merupakan cucu Komsiatun. Saat ditemukan di kandang ayam, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini telah tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusukan dan pukulan di beberapa anggota badan. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir dengan kondisi yang sangat menggantinkan. Artinya di situ ada apa ya, setelahnya indikasi pengenayaan, karena ditemukan ada lebam, kemudian ada luka-luka tusuk lainnya. Dan sebenarnya kalau dari bayinya sendiri itu dalam kondisi sihat sebelumnya ya. Dari usia lahirannya juga sudah terem, kemudian masih terpasang balik pusat, kemudian anggota tubuhnya dalam kondisi lengkap semuanya. Jasad bayi tak berdosa ini pertama kali ditemukan Komsiatun selasa pagi saat hendak memberi makan ternak ayamnya. Melihat ada jasad bayi merah, warga pun lapor polisi. Belum diketahui pasti alasan ibu bayi tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Diduga ibu bayi malu memiliki anak di luar nikah. Sementara kami menunggu sementara di masyarakat atau masyarakat, karena kita tidak punya bentas untuk menyambut. Sementara memang diduga kami juga washi bidang. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi yang dilahirkan di kamar mandi ini langsung diotopsi. Sementara si ibu bayi yang masih lemah dilarikan ke rumah sakit. Polisi juga turut mengamankan seorang pemuda, kekasih dari ibu bayi untuk dimintai keterangan. Di meliputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur.